Pertama masuk langsung disambut sama jembatan yang sangat legendaris ini guys Katanya sih ini ada di London Disini banyak banget wisata-wisata keren Halo semuanya Diawali dengan kita melihat ada miniatur dari berbagai macam negara Sangat happy dan sangat terharu akhirnya aku bisa berkeliling negara dong guys Mana kalau kalian pernah nggak berkeliling ke berbagai mancanegara Dan ini pertama kalinya ayah ngaku liburan ke mancanegara guys Keliling negara kayak gitu Dan ini ayah ngaku lagi ngeliat boci lagi beli es krim Dan dia pengen juga katanya penasaran sama rasa es krim di luar negeri Aku pesen yang rasa coklat sedangkan ayah ngaku pesen yang rasa vanila Ini es krimnya cuma segini Tapi harganya mahal banget 20 ribu dong guys Oke kita coba ya rasa es krimnya Apakah seenak itu Karena ini mahal banget Kayaknya kalau mahal itu pasti rasanya enak sih ya Kita coba Hmm biasa aja sih rasanya Kayak kecampur tepung gitu loh Kan es krim sambil ngeliatin danau Orang-orang pada lagi naik perahu kodo Kayak gitu Ini sih keren banget Aduh kayak sejuk banget gitu Ini ayah ngaku malah rakus banget makan es krim langsung dilahap semuanya Kalian pernah kesini gak? Ada yang tau gak ini dimana? Enak banget suasananya Tapi es krimnya gak enak sih guys menurut aku Oke lanjut perjalanan ke negara lain ya guys Kita tinggalin aja Ayah ngaku itu lagi makan es krim Katanya lagi menikmati es krim yang gak enak Sambil di bawah dong dia makan es krimnya kayak gitu banget Ya ampun colok banget Ini ada jembatan yang tadi kita lihat Mari kita naik ke atas ya guys Ini ayah ngaku duluan Dan aku terakhir Harusnya sih aku duluan Kamu itu cowok apa cewek sih Gak mau mengawal cewek gitu Kalian bisa ngeliat di belakang aku Ada gedung-gedung tinggi banget Dan ini adalah menara kincir angin yang ada di London Apa ya? London atau Belanda gitu kata ayah ngaku Ini tuh kayak aduh lucu banget sih Tapi cuman kecil banget Dan kita lanjut main-main ke negara lain ya guys Ini banyak banget miniatur-miniatur negara-negara yang ada disini guys Kita lari buat ke Monas Maksud aku menara Evel guys bukan Monas Dan ini menara Evelnya itu kecil Gak tinggi Gak tinggi banget sesuai ekspetasi aku gitu Aku kira menara Evel itu tinggi banget Ternyata kecil dong guys Udahlah gak apa-apa Gak usah dipikirin juga ya gak sih Yang penting aku udah pernah ke Manala Evel Yeay Nah aku kasih liat ya ini dari dekat Sini-sini-sini Ayo cepetan mendekat lali dong Kamu pakameramen cepetan lali sini Nah ini loh guys Dalamnya itu kayak gini Dalamnya itu cuman kerangka kayak gini doang Jadi gak ada moniatur-miniatur apapun itu Gak ada hiasan-hiasan yang lain juga Aduh capek banget Aku mau duduk-duduk dulu ya guys Duduk-duduk-duduk Disitu ayah ngaku lagi bikin video juga Tapi dia videonya itu video landscape Kalau aku videonya ngedek guys Ya aku mau nanya nih Kalian lebih suka videonya kayak gini Apa videonya aku landscape Terus kalian lebih suka video aku kayak gini Apa video aku makan-makan gitu guys Soalnya aku bingung banget Ini lagi cari inspirasi Nah liatin deh bibir aku seksi banget kan Iyalah seksi banget Apalagi aku cantik banget Iyalah aku cantik banget Hehehe Di bagian situ juga Gak tau apa ya Ini masih di daerah yang tadi itu loh guys Aku belum pindah Dan ini aku mau jalan pergi Soalnya aku udah bosen disini Nah kita tinggalin aja ayah ngaku tuh Ayah ngaku tuh lagi asik video-video kayak gitu Ngevideoin orang-orang yang pada naik pelahu otek-otek Kenapa banyak banget sungai ya guys Apa ini termasuk sungai hill Nah kita tinggalin aja itu ayah ngaku Biarin dia disitu sendirian gak punya temen Nah mampus Kita tinggalin aja guys Kita pergi Kita cari miniatur yang lain aja ya guys Kita coba cari ke yang lain Nah disini itu ada rumah kulcaci Aku mau mampir ke rumahnya kulcaci Kita-kita kulcacinya ada di rumah gak ya Ternyata kulcacinya kosong Gak ada di rumah Yaudah kita langsung masuk aja guys Kita meneduh di rumah kulcaci ini Mumpung kulcacinya gak ada di rumah Kalau kulcacinya di rumah Nanti aku ketemu sama Putri Saljo Aku gak boleh tidur disini dong Nah itu penampakan dari luar Bagus banget ya guys Kayak apa gitu lah Ya kayak gitu sih Tapi aku gak terlalu suka Kalau ini kan kayak Ibaratnya itu Wisatanya anak kecil gitu Kalau aku kan udah dewasa Aku udah gede Aku gak mungkin wisata ke tempat kayak gini Ya gak sih guys Tapi aku dateng kesini Yaudah gak apa-apa lah Ini kan buat hiburan Buat kalian juga Nah itu ayah ngaku mau kemana Dia mau pergi kemana Aku ditinggalin dong Lagi-lagi aku ditinggalin sama ayah ngaku Tapi kalau ini buat tidur ini nyaman loh guys Ada casas-casanya Ada lampunya Tinggal kita bawa kasur aja kesini Buat tidur ini Aduh enak banget kayaknya Tapi takut sih sendirian malam-malam disini Takut ada pocong Kita pergi aja deh guys Takut ada pocong Takut gue casas-casanya dateng ke rumah Nanti aku diusil Dan ini ada rumah nih guys Ada rumahnya Pak Lurah Kayaknya ini Aku ajak ayah yang aku buat masuk ke dalam Tapi dia gak mau Dan ini pekalangannya rumahnya Pak Lurah Ini gak pernah dibersihin kayaknya deh Oh Allah Allah Buat Pak Lurah Ini rumahnya dibersihin tuh Banyak banget sih Apa itu Tumbuhan-tumbuhan terlarang Nah itu ada orang pacaran Dikincilangin Aku lagi gedur-gedur rumahnya Pak Lurah Tapi gak dibukain pintu Pak Lurah Bukain dong Masa aku gak boleh masuk sih Pak Lurah Bukain dong Pak Pak Lurah Woy Pak Lurah Ini pada kemana ini Pak Lurah Apa Pak Lurah lagi pasal ya guys Yaudahlah aku tungguin aja disini Ini ada kursi panjang Aku tidur aja disini Siapa tau Sebentar lagi Pak Lurah dateng Aku tidur aja dulu ya guys Kalian jangan pergi kemana-mana Lah malah ayang aku malah pergi Nungguin Pak Lurah ya Yaudahlah guys Segitu aja dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terus komen juga Aku harus beli wisata kemana lagi Dan ini aku mau menelusuri Apa wisata disini Tapi aku gak mau sama kalian Bye-bye See you the next video Jangan lupa like, komen, dan subscribe Selanjutnya aku menuju pulang ini guys Ini lumayan kulcaci kedua Oh namanya ini kulcaci habit Dan disitu ada emak-emak Anak-anak lagi maut pada mau naik pelahu Etek-etek guys Itu si bocil malah gak boleh naik Katanya Udah ayo balik, ayo balik Kayak gitu Kasian banget dia nangis guys Ayang aku juga pengen naik Tapi sama aku gak boleh deh Nanti kelamaan Aku pengen pulang Udah capek Capek banget disini Udah panas telik matahali Yang sangat menusuk di hati Hahaha Yang aku ternyata nurut juga sama aku Yaya lah Ngapain Capek banget disini Udah panas Aduh Itu ada ikan woy Ikan emas Kayaknya dia bisa berubah jadi manusia Udah capek banget guys Ayo kita pulang Ini lama banget videonya Gak kelal-kelal Yaudah lah guys ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share Terus jangan lupa kalian komen Aku harus wisata kemana lagi Kalian pengen menjelajahi wisata kemana guys Bye guys